Pemerintah Kota Jaipura menggelar ibadah syukur hari jadi Kota Jaipura ke-113 yang diperingati pada tanggal 7 Maret 2023 lalu, sekaligus memperingati hari pekabaran Injil di Tanah Tabi pada tanggal 8 Maret 2023. Ibadah syukur ini berlangsung di Kampung Nafrik, Distrik Abipura, Kota Jaipura dengan sorotan tema Satu Hati Berkolaborasi Membangun Kota Jaipura. Subtema yang diangkat dalam ibadah ini diharapkan agar melalui moderasi beragama kita berkolaborasi membangun Kota Jaipura yang beriman dan modern. Pendeta Diana Yembise mendapat kepercayaan memimpin ibadah syukur hari jadi Kota Jaipura dan hari pekabaran Injil di Tanah Tabi di mana kegiatan itu dihadiri Uskup Monsior Januarius Teofilus Matopayo, mewakili denominasi gereja di wilayah Port Numbai. Hadir juga penjabat wali kota Jaipura, staf ahli gubernur Papua, mantan wali kota Jaipura dan perwakilan jajaran TNI Polri. Ibadah syukur ini turut diwarnai peluncuran Alkitab terjemahan 5 bahasa masyarakat asli Port Numbai seperti Nafri, Enggros, Tobati, Kayu Batu dan Kayu Pulo. Ketua Klasis Gereja Kristen Injili, GKI Port Numbai, Pendeta Andris Joy, menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat, jemaat serta pemerintah yang telah mendukung keberhasilan ibadah syukur tersebut. Nah, berkenan dengan perayaan ini, dengan tema kita di tahun ini, itu ialah kita berkolaborasi bersama-sama untuk membangun kota. Nah, ini tidak terlepas dari tema besar Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, bagaimana kita sama-sama sehati, sepikir untuk menjalankan tugas misi perkabaran Injil untuk menuju kepada jemaat yang mandiri dan jemaat pemisioner. Ia juga menjelaskan terjemahan beberapa kitab dalam Alkitab ke dalam bahasa asli masyarakat Port Numbai telah diupayakan sejak lama. Terjemahan Alkitab ini bertujuan agar generasi muda tidak melupakan bahasa ibu sebab bahasa melambangkan suku tersebut. Ia berharap merujuk tema ibadah syukur seluruh masyarakat bersama-sama sehati dan sepikir dalam menjalankan penginjilan sebab merupakan amanat agung Yesus Kristus menuju jemaat mandiri dan misioner. Dari Kota Jepropapua, Kosaikogoya, Jaya TV mengabarkan.